Intro Satu dua aja udah begini ya Kita datangin tiga lagi temen-temen baiknya Desta zaman dahulu kala Berarti ini penyiarnya udah tua juga ya? Di eranya emang happening banget Oh di eranya happening banget Yang satu itu yang satu yang nanti Oh iya iya Itu dedengkuatnya ada Rico Ceper Ada Ronald Surapaya Ronald Disko Dan ada TJ Dijas Alvin Yuk Tiga-tiganya Dari yang paling muda dulu mungkin ya Tiga-tiganya tuh apa? TJ muda sekali Waduh Oh ini dia yang paling muda Wow Muda yang paling muda Udah yang paling muda Benar Wuuu Selamat malam Hai Halo Hei pas tolong di tingin Orang tua Iya tolong di ganteng Udah biarin Gimana ya Gimana banget Gimana tuh beda Anamai setahun ini Aduh Aduh Gimana 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 Desta, Desta.. Desta, baging-baging aja? Engga, biasanya sini-sini aja.. Nggak apa-apa, situ nack.. Saya mau jojo dari dia tuh.. Eh Desta putih banget udah ke kulitannya ya? konnesen doang.. Kalo udah punya anak mah gitu.. Sama sama ini yang comporti anak nih, baru baru ini nih.. Selamat dulu yaa.. Mereking Mas Ternajangnya sekarang, Setelah 11 tahun lu.. Nggak nyangka subur yaa.. Nggak dipakai langsung hamil istrinya.. Nggak dipakai hamil.. Ya lu nggak tau aja pertama gue pake WD 40 ngilangin karap hahaha oh senior beda ngomongnya udah berapa lama ya siaran radio? siapa nih? beriko beriko ini angkatannya marconi pencipta radio hahaha bener saya siaran jamannya danieless 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 band itu asalnya danieless suaranya khas banget kan beda gak halus-halus saya baru juga baru 22 tahun 21 tahun 22 21 masa indonesia aja saya siaran di radio alhamdulillah udah 70 tahun ya 93 ya 93 awal pertama kali 99 TJ 2009 2009 oke jadi emang keliatan ya makin kemari makin kemari warnanya keliatan kan iya ini baju-baju yang orang opa-opa iya bener ini yang udah bapak-bapak itu yang masih mau sok remaja gitu ya iya gitu sok remaja sosialis hedonis keren kadang ini membahasakan istilah dia itu sosialis hedonis alirannya ya ya pandangan politik saya itu bukan politik lah ya cara menikmati hidup lah maksudnya harus seimbang saya suka dengan segala hal yang keseimbangan lah jadi hedon boleh tapi jangan lupa sosial juga harus gitu siaran bareng tike ya ya nah siaran pagi bareng sekian lama sempat gak siaran siaran lagi kemudian ini gimana dong dengan tike ini sendiri gitu loh chemistry nya gimana jadi mas alvin ini kalo gak ditanya suruh pulak aja gak bikin kopi kan udah kan lagi nungu dokter nungu dokter kandungan gitu di lalu ini pemberhati ini pemberhati kan beda pemberhati ya komentator sudah komentator nanti dia siap jadi dulu ketika pertama kali masuk siaran di JKFM justru partner saya itu bukan tike masih ada Iwan dulu namanya ya dari Perambor sebelum Iwan ya Iwan Zain ya bukan iwan vals iwan vals aku semuanya demaman 좋eng gimana sih yaonvals jadi setelah itu Iwan dipindah ke acara weekend ya akhirnya aku sendiri nih paling gak suka bersenC šŐ karena akan seneng ngobrol terus kata bos cari partner siaran 3 hari ya huh gak ada yang kepikiran 있죠 kecuali nama Tike ga usah di Karena udah kerja bareng sejak Deksa Beganja, udah kenal sejak di Bandung, udah akrab. Saya bilang, gak perlu dites, saya akan langsung ngecun sama dia. Bener. Hari pertama ketemu, hari pertama siaran, udah langsung klop. Gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. 6 tahun udah bareng. Nah, sekian lama kan. Kalau TJ enak sendiri, enak berdua siaran. Karena kan lebih suka berdua. Ada temen ngobrol. Enak berdua pastinya. Karena kan aku juga kan pertama kali siaran masih tetap radio yang sama di GNFM. Itu kan bareng Kemal. Yang ngajak terjun jadi penyiar siapa? Saya ditelepon atas rekomendasi belia. Wow, Ronald emang selalu membagi-bagi. Dan Ronald menyesal akhirnya. Oh, ini adalah salah satu rekomendasi saya yang paling saya banggakan. Makasih banget. Unik ya, unik kan? Gen selalu jadi radio nomor satu. Karena apa? Karena Kemal TJ. Selanjutnya nanti ada Tora, ada Soggy. Ada semua dari Estravagan saya. Semua ekstra dihajak. Soggy udah sama saya? Oh itu kan. Oh iya iya iya. Betul 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 betul. Indra Birowo juga siaran. Oh iya bener. Jadi semua alumni Estravagan. Tadi saya bilang. Mas Rondos mau siaran juga. Tapi belum ada yang mau menerima. Busiranda. Siapa? Rondos. 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 Karena radio sekarang ini. Apa namanya lah. Pekerjaan yang seksi menurut gue sekarang. Menurut siapa? Menurut saya. Ini mana seksinya? Menurut siapa? Menurut saya karena. Agak curiga gitu. Seksi dalam arti. Persaingan yang positif ya. Wawasan yang luas. Dan diri punya radio. Jadi lahan yang kayaknya keliat. Ini seksi nih. Iya gak sih? Apa istilahnya? Seksi ya. Ada kemajuan ya? Iya. Menganggap diri sendiri seksi. No. Lahan pekerjaannya. Sayangnya emang enggak. Kalau Rico kan MC of Air dulu ya. Iya. Jadi kalau orang biasanya kan radio dulu. Kemudian mulai ada TV. Atau MC-MC gitu. Saya banyak MC-MC dulu. Tapi udah cada? Hah? Udah. 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 Jadi itu waktu itu Edwin, Jody itu. Kita of Air sering ketemu. Saya sama Iwell. Iya. Dulu lama udah. Orang-orang lama semua. Iya. Iwell dan Sasha. Masih SNS. Iya. Udah lama banget. Sel San Ramboz. Keliat juga. Kawarin ke Gugun. Ini ada. Bapak temennya tua-tua Bapak Jeng. Tentang dimana. Bapak tua-tua pas nih temennya nih. Saya alcak pas. Kalender. Iya pas gitu. Oke gitu. Imortal ya. Imortal ya. Terus Gugun bilang juga. Perlu CV enggak? Data kita akan di-apply. Udah gue kayaknya liat tuh anak. Oke. Waktu itu ada acara namanya bom di Balai Sidang. Dulu namanya bom. Orang-orang muda. Blah-blah pecah rame. Waktu itu masih ada lemahrum Jeffrey. UJ. 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 UJ dulu. Nah itulah perangkatan lama. Terus beredar. Sampai sekarang udah radio ke-6. Yang itu masih part-time. Tapi udah kesini sering kali saya di. Di manajemennya juga. Ada di marketing. Kadang di PR promotionnya. Selain announcer. Gitu. Jadi banyak. Berangkap. Jobdesknya banyak ya. Iya. Angkanya beda kalo kita semua kan diambil disitu kan. Sampai ke OBE-OBE juga dia ya. Pernama ya. Pernama ya. Pernama ya. Pernama ya. Pernama ya kebetulan. Iya betul. Keliling aja gitu. 6 radio serius kok. Ini udah ke-6. Kalo gak salah. Wow. Ada yang 13 tahun. Yang sekarang nih setahun setengah sama temen Soggy. Dulu sebelumnya ada Mustang FM itu pernah ada. 12 tahun. Ada Indika. Ada juga SK. Suara Kejayaan dulu. Oh SK. DMC. TMI. Trend Musik Indonesia. Tapi radio yang Rico Singgahir ternyata tutup ya. Oh gak ada yang kerusuhan. Iya. Tapi jujur aja sih masa fan gue. Jujur aja emang dari dulu fans banget sama penyiar tuh ya. Indiama Farhan gitu. Dia berat-at-at-at. Hei Indiama Farhan. Indiama Farhan. Indiama Farhan. Indiama Farhan. Bapak nunjuknya ke saya tadi. Oh enggak. Kita kan penyiar. Kita kan penyiar semua. Indiama Farhan. Bapak ini GR sekali ya. Indi Farhan. Begini-begini. Enggak saya gak gini-gini sih. Nih. Nih. Kelebihan dia adalah kena kekhasan suaranya tadi. Dengerin dong. Bener. Dan apa tadi istilahnya? Cadel. Selalu jadi contoh kalau misalnya saya sama Kemal lagi seminar gitu kan dipanggil kampus gitu. Contoh buruk penyiar bisa. Betul. Betul. Bahwa suara gue aja ganggu. Suara gue tuh ganggu. Takut jadi penyiar gitu. Langsung ditambahin sama Kak Sogi. Ingat. Ada juga yang lebih ganggu dari lu. Di perambut suaranya lebih ganggu dari lu. Gue. Rasain lu. Suara aja Neksi. Diam-diam aja lah disini. Penampirannya wanita sekali. Jago masak. Amper. Iya kan? Amper. Sangat suka. Dan TJ ini sekarang sangat islami ya. Buktinya rambutnya kan kayak peci. Dan itu bener-bener ngeras nih. Ini perlu tanya skill. Syaulin tuh Pak. Iya. Mau dijaksikan gak saya bacakan. Oke kita beri dulu aja. Nanti aja lagi seru ini. Bener. Maik gamernya di adjust dulu. Gak tau tuh beli dimana saya. Beli dimana Amanda lu yang jelek. Maiknya bisa lain.